Masih di dokter Traveler, belum ke Garut namanya kalau enggak cobain salah satu makanan khas Garut yaitu Dodol. Hai guys, masih di kota Garut pastinya. Dan sekarang kita lagi mau cobain makanan khas dari kota Garut yaitu Dodol. Dodol love Garut. Yaitu Dodol ya kalau misalnya kita ke Garut tapi enggak makan Dodol. Setuju banget, selain kotanya yang indah ternyata makanannya juga enak-enak pastinya. Ya udah. So, let's go. Pas kita masuk ke pabriknya, langsung tercium wangi buah durian, wijen, green tea. Bikin gue enggak sabar mau nyobain guys. Udah laper nih. Baru masuk aja ada wanginya menggiurkan banget ya Dodol ya. Kayak ini ya kayak. Caramel-caramel juga ya kalau kita. Eh Nat kita nanya-nanya yuk. Boleh, kita nanya sama. Penasaran deh pengen aja. Oke, itu tutut-tututnya ini aja nih. Punten. Punten pak, selamat siang. Selamat siang. Ini lagi proses pembuatan Dodolnya ya Pak ya? Iya. Oke. Ini berapa lama Pak bisa jadi kayak adonan kayak gini? Sekiranya lama 4 jam. Ya untuk prosesnya gimana nih Pak bisa jadi kayak gini? Ya yang ini yang pakai beras ketan. Beras ketan. Ketan kelapa. Ketan kelapa. Iya. Gula. Gula. Gula ya. Gulanya gula aren ya? Iya. Oke. Kira-kira kita boleh nyobain nggak nih? Boleh. Boleh ya nyobain. Coba ya. Tadi ngaduknya gimana Pak? Begini. Oh cuman kayak gitu aja ya? Ya. Oke sip. Coba saya cobain ya. Iya, iya. Oke. Boleh ya Pak ya. Saya coba ya. Liatin Pak kalau salah Pak. Iya. Bagus. Ternyata mengaduk dodol ini nggak gampang loh guys. Dibutuhkan tenaga yang ekstra juga. Aduh keren nih. Tadi ya mau coba. Iya. Ya susah. Susah. Dan ini tuh lengket. Ah jangkut eh. Dan ini tuh lengket banget. Di pabrik ini ada sekitar 21 kuali dan laki-laki disini yang harus mengaduk adonan dodolnya selama 3-4 jam guys. Udah, Neng. Udah, udah. Oh udah, udah Pak. Makasih, Neng. Nanti dodolnya hancur. Luar biasa banget ya. Kalau kita ngeliat memang ternyata prosesnya tidak segampang yang dilihat. Dan cukup berat juga nih guys. Karena ini pasti berapa kilo ya berat emang. Aduh sakit. Guys, bapak ini mengalami keselew pada tangannya. Ya udah, sini-sini saya bantu dulu. Duduk dulu. Duduk dulu, Nett. Jika kalian mengalami hal yang sama, jangan panik. Segeralah berhenti melakukan aktivitas yang berat. Lalu gerakan bagian cedera secara perlahan. Terakhir, minum obat perdanyeri. Udah, kita diistirahatin dulu. Maaf ya, Pak. Uuh, sakit. Uuh, gak sakit ya, Pak. Gak sakit sama sekali. Nah, jadi memang kejadian keram seperti itu tuh emang sering terjadi. Apalagi kalau seandainya kita ngeliat kerjanya tadi bener-bener dominan ke tangan. Nah, sebenarnya memang untuk menghindari terjadinya keram, Pak, kita bisa melakukan pemanasan terlebih dahulu. Ya. Jadi sebelum melakukan pekerjaan, apalagi pekerjaan kita kan membutuhkan tenaga yang cukup X-ray, Pak ya. Dan membutuhkan waktu yang lama. Sehingga memang dibutuhkan sekali pemanasan. Nah, ini nanti bisa juga kalau seandainya keramnya belum selesai, kita bisa nanti kasih kompres ya, Nat, ya. Betul. Jadi kalau Bapak di rumah bisa dikompres-kompres yang hangat. Atau kalau Bapak punya salep-salep yang sifatnya menghangatkan, nah itu boleh dipakai. Ya udah, Bapak sementara istirahat dulu aja. Ya. Nanti baru kita keliling-keliling lagi ya. Kalau sudah agak enakan baru bisa dilanjut, ya. Oke. Oke, kalau gitu kita lanjut jalan ya. Oke, kemana anak kita? Situ ya. Setelah adonan dodol yang sudah dicetak dingin, kita lanjut ke proses pemotongan nih. Itu lihat aja banyak banget kan dodolnya. Permisi, Buntun Bu. Proses pembuatannya kayak gini ya. Dipotong-potong dulu ya. Namun baru dibungkus kayak gitu ya. Oh. Tapi ini cepet banget nih Bu motongnya. Ya udah kelihatan ya Bu. Bu, aku mau nyoba boleh nggak? Boleh. Oke. Boleh, ada sarung pangannya nggak nih Bu? Ada, ada. Bu, bener nggak Bu ini cara pemotongannya? Bener ya? Tahu lah. Kan ini harus pakai ini. Kekecilan? Oh, jadi? Oh. Cobain deh gue deh. Coba, coba, coba. Pasaran. Neng. Yang cepet ya Neng ya. Malah makin gogi Bu saya dibilang yang cepet Bu. Ciatin Nat. Tajem loh itu. Aduh guys, ibu-ibu disini udah terlatih banget motong dodolnya. Lihat aja deh, padi cepet-cepet banget. Aku aja satu dodol ini nggak selesai-selesai. Bener gitu kan Bu? Bener. Aduh, lama nih Nadia nih. Lama. Gimana ya? Disuruh cepet malah tambah lama. Aku tuh bisa cepetnya Bu. Bukan kalau waksang, tapi kalau makan. Boleh dibungkus coba aja Bu ya. Aduh, Nat. Ini nggak abdul nih kalau saat gue juga nggak makan. Iya. Oke guys, kita cobain dulu dodol garut. Cheers. Enak banget guys. Manisnya, wijennya, perpaduannya pas banget ya Natia. Bener. Ibu-ibu pada tau nggak nih manfaat dari dodol selain karena rasanya yang enak? Tau. Apa tuh? Apa Bu? Coba, coba. Ibu apa nih manfaatnya? Salah satunya aja apa? Menambah stamina. Kenapa? Menambah stamina. Menambah stamina. Menambah energi. Menambah energi. Bener banget. Bener banget. Begini temen-temen nih kadang suka ada yang ngerasa ya di tengah-tengah kerja atau di tengah-tengah kuliah itu suka lemes. Pas lagi-lagi mikir tuh lemes. Nah itu bisa jadi karena kita tuh kurang gula. Atau hipoglikemia. Yes. Atau bahasanya itu hipoglikemia. Nah dengan konsumsi makan makanan yang manis, salah satunya dodol ini bisa meningkatkan lagi energi kita. Betul banget. Apalagi bahan utamanya tadi kalau katanya Bapak yang di dalam itu ada penggetan ya Bu ya. Sama ada gulanya juga. Gula merah. Dan juga bahan kelapa juga ada. Itu tuh bagus banget buat kesehatan kita. Salah satunya nutrisinya yang tinggi. Bisa meningkatkan metabolisme di dalam tubuh kita juga. Tapi memang jangan terlalu banyak-banyak juga. Jangan terlalu berlebihan. Apalagi kalau seandainya ada memiliki riwayat kencing manis ya. Ya. Jadi memang harus diatur. Tapi apakah masih boleh? Boleh dong. Yang penting dibatasi. Kayaknya enak banget guys. Kalian harus cobain dodol garut. Bu, kita yang makan bareng ya. Oh iya iya. Ya Bu juga cobain dong. Satu, dua, tiga. Enak banget Bu ya. Bu makasih Bu ya. Bu makasih banyak ya. Semangat Bu kerjanya. Semangat. Gimana guys? Banyak kan ilmu yang didapat dari perjalanan Dr. Traveler di Garut kali ini? Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan ya guys. Agar kita semua terhindar dari virus Corona. Saksikan terus Dr. Traveler setiap hari minggu jam 8.30 hanya di TransTV.